Intro Hi everyone, welcome back to my channel Kembali lagi dengan gue Citra Ayu Fashion Designer dari Rayu Dan Content Creator dari Craftopia ID Di video kali ini, gue akan menjelaskan Tentang sesuatu yang sangat basic banget Namun crucial, apalagi untuk kalian Yang baru banget belajar menjahit Kali ini, gue akan mendeponstrasikan Dengan mesin jahit gue Yang mesin jahit pertama gue adalah yang ini Janome LR1122 Dan mesin jahit kedua gue yang gue baru beli Di tahun 2017 kemarin adalah yang ini Singer Heavy 2T Jadi ini gue beli di tahun 2012 Dan udah 6 tahun, masih gak ada masalah Namun gue pengen upgrade Dan sekarang gue lebih sering pake yang Heavy 2T, karena ada fitur-fitur Yang gak ada di mesin jahit yang ini Ada di sini Dan kenapa gue mendeponstrasikan bagian-bagian Mesin jahit dengan bawa 2 mesin jahit Bukan karena gue pengen jualan mesin jahit ya Tapi karena 2 mesin jahit ini Memiliki fitur yang berbeda Penampatan tombolnya yang berbeda Namun tetap sama fungsinya Yang sama-sama untuk ngejahit ya Jadi cocok banget untuk Dijadikan demonstrasi Dan perlu diingat, kalo kalian liat Mesin jahit gue ini kan sentil banget ya Yah, pake make up kayak gini kan ya Itu adalah dekorasi gue sendiri Karena gue orangnya gak bisa Diem gitu Jangan sangka kalo kalian mencari Oh, pengen mesin jahit yang ada Yang ada kancing-kancingnya Yang gak ketemu gitu ya Kecuali kalo kalian dekorasi sendiri Oke, mulai aja Yang pertama itu adalah Badan mesin jahit Badan mesin jahit itu yang bisa kita lihat seperti ini ya Dan badan mesin jahit gue ini Beda Bedanya dimana? Karena yang Janome ini LS1122 ini Terbuat dari besi Sedangkan Singer gue ini Terbuat dari plastik bodinya Jadi dari masalah berat Dia udah beda banget Yang satu ini beratnya hanya 2,5 kilo Atau 3 kilo Yang ini beratnya 6 kilo Jadi Kalo dibilang portable Tapi 6 kilo Susah juga ya Kalo mau pindah-pindah gitu ya Apalagi kalo misalnya Pindah rumah Pindah sering Sering dibawa ke Jakarta Atau sering dibawa kemana Gitu kan Ini Makan Bagasi banget gitu kan Namun kalo dari bagian dalamnya Mereka tetep sama Sama-sama dari besi ya Bukan dari plastik gitu Jangan Bukan karena dia dari plastik Atasnya Terus dalamnya dari plastik juga Engga Terus sama-sama dari besi juga Jadi mungkin Singer punya pertimbangan yang lain Dari masalah Portabilitasnya Makanya Dibikinnya tuh Lebih ringan gitu Oke Selanjutnya lagi Yang kedua Adalah Pedal mesin jahit Nah itu Kalo kalian beli mesin jahit Pasti Dapet pedalnya juga Pedal ini yang akan kita taruh di kaki Itu yang kita injak Dan untuk Fungsinya adalah Untuk menjalankan mesin jahit Mesin jahit tidak akan hidup Kalo belum kita colokin Dan belum kita injak juga ininya Mesin jahit Menggunakan pedal ini Sebagai pengatur dari Cepatnya dan melambatnya jalan mesin jahit Jadi kayak di Bagian-bagian yang kita agak susah Kita bisa pelanin Dan kalo misalnya bagiannya lurus doang Kita bisa ngebutin Namun Tetap aja Kecepatan yang mesin jahit ini Tidak secepat dengan mesin jahit industri Karena ini Hanya untuk home industry Bagian pedal ini Nanti kabelnya akan bercabang menjadi dua Yang satu Dicolokin ke Power jack yang ada di mesin jahit Ya itu bagian yang ketiga Akan kita jelasin Yang satunya lagi Dicolokin ke colokan Di dinding ya Atau di mana lah Mesin jahit rata-rata sama ya Sama-sama tiga gitu Colokannya Terus Ini juga power button-nya Bagian yang selanjutnya adalah Handwheel Handwheel itu yang mana sih Itu yang disebelah Mana ini Disebelah Kalo kalian menghadap mesin jahit Berarti itu disebelah kanannya Handwheel itu fungsinya adalah Untuk menjahit tangan Jadi bukan berarti kita bakal Menggunakan menjahit baju Terus menggunakan handwheel Ya bukan gitu Handwheel itu berfungsinya untuk Tiga jahitan pertama Itu kita pake handwheel Juga gak apa-apa gitu kan Atau dua jahitan pertama Atau untuk memasukkan benang Dan untuk mengangkat Dan menurunkan si Si jarum ini gitu Dan ini yang perlu diingat ya Mesin jahit itu Handwheelnya hanya boleh diputar ke depan Kedepan itu maksudnya ke arah kita Kalo kita lagi menjahit Jadi Jangan diputar ke belakang Kalo mau naikin benang Jangan ke belakang gitu Tapi ke depan Kenapa? Kalo misalnya ke depan itu Kalo misalnya tidak ke belakang Nanti dia bakal cepet rusak Mesin jahitnya Setelah handwheel Ada yang namanya spool holder Yaitu Penyangkut benang utama Nah perbedaannya Di dua mesin jahit ini adalah Yang pertama Kalo yang janome ini Dia spool holdernya Di atas Dan posisinya benangnya jadi berdiri Sedangkan di Singer gue ini Posisi benangnya tidur Dia ada Terdapat dua posisi benang Yang bisa digunakan Yang ini bisa dilepas tasang Jadi dia bisa berdiri Satunya lagi Tidur seperti ini Jadi biasanya satu mesin jahit itu bisa Bisa ditaruh dua benang sih Gitu ya Cuma gak ada ngaruhnya ya Mau dia berdiri Mau dia tidur Gak ada ngaruhnya dengan Pekerjaan mesin jahit ini Hanya desain doang Terus Terus Selanjutnya ada yang namanya Bobin winder Kalo dalam bahasa Indonesia Bobin itu sering disebutnya dengan spool Yang kecil ini Benang yang kecil Jadi mesin jahit itu punya dua benang Benang atas dan benang bawah Benang atas itu benang yang kita taruh di atas tadi Yang benang biasa Yang taruh di sini Dan benang bawah itu Benang yang kecil ini Dia masuk ke Aduh pake bahasa Indonesia Apa ya? Sekoci ya kalo gak salah ya Oh iya Masuknya ke sekocinya Ngegulung benangnya ini Bukan dengan ngegulung manual ya Kita menggunakan mesin jahit Menurut gue Itu gak bisa disatuin dalam satu video Untuk gimana cara Gimana cara mengisi spool itu Mungkin perlu tutorial sendiri gitu Tapi ini dimasukin ke Yang kecil ini Ke gagang yang kecil ini Dan Dan kita tarik sedikit dia ke sebelah kanan Kenapa ada disini Yang plastik ini Fungsinya adalah untuk Supaya si benang ini Tidak terlalu padat Tidak terlalu tebal gitu Ini sebagai acuan Semana bagusnya Semana bagusnya Spool itu gitu ya Kepenuhannya setebal apa gitu Udah gitu ada yang namanya Gagang mesin jahit Ini yang biar kita gampang Nge-ngangkatnya Terus ada yang namanya Thread guide Atau sebagai acuan Untuk kemana memasukkan benang Yaitu yang tertanda panah ini Kita bisa lihat Di setiap mesin jahit ada Acuan tanda panahnya Karena dulu yang dimasukin Dan ikutin acuannya Jangan sampai ada satu yang miss Karena Kalau kita miss satu aja Kayaknya Oh bakalan gak Gak ada ngeru apa-apa nih Gitu kan Tapi itu bakal ngeru banget Dia akan bikin jahitan itu Menjadi berudul di belakangnya Dan dia gak akan bisa kejahit Jadi kok Kenapa ya kok Tiba-tiba Di bawahnya ini Ngegumpel gitu ya Benangnya Itu karena pasti ada yang miss Ada yang miss Salah satunya gitu Entah Lupa masukin yang disebelah Bawahnya Atau lupa masukin yang di Atas yang dua ini Gitu Jadi Pro diikutin Pasti ada dalam mesin jahit Lagi adalah Pengatur Tension Atau pengatur ketegangan benang Itu apa sih sebenarnya Fungsinya Tension ini Banyak yang Oh yaudah lah Pokoknya pasang aja keempat Gitu kan Gak seperti itu rumusnya Jadi kalau kita menjahit itu kan Ada benang atas benang bawah Dan ada yang Benang Benang bawah itu akan mengikat Benang atas kan Nantikan Kalau misalnya kita menggunakan Dua benang yang berbeda warna Itu akan kelihatan banget Kalau benang kita ke Terlalu Kalau dia terlalu Longgar Dia akan muncul Benang bawah itu Warnanya berbeda Benang atas itu akan muncul Warnanya ke benang bawah Jadi kalau Yang baik itu adalah Tension Tension yang baik itu adalah Dimana Benang atas dan benang bawah Itu gak akan muncul Gak akan muncul di permukaan Atas bawah gitu Artinya Setiap beda kain Beda ketebalan kain Kita juga harus ngatur Walaupun banyak si orang Yang beda lelibas aja Karena juga gak kelihatan kan Sebenernya itu Kalau misalnya kita udah jago Mengatur dari Tension mesin jahit ini Kita gak terlalu penting ya Untuk mengganti Spool bawah Mengikuti warna Spool atas gitu Karena juga gak akan kelihatan Ada mesin jahit yang hanya Memberi pengaturan Ke tension atas aja Seperti kebanyakan mesin jahit Dan ada juga yang bisa Diatur ke bawahnya Punya gue Hanya bisa untuk atasnya doang Mengatur tension benang atasnya aja Jadi kalau misalnya Benang tension ini terlalu kuat Dia nanti akan putus Dan juga akan muncul Seperti yang gue bilangin tadi Muncul di permukaan atas atau bawah Tergantung mana yang longgar Tergantung mana yang tidak serasi Yang ini Karena dia menggunakan Scotchy gitu kan ya Jadi kita tahu Dimana benang itu Udah pas atau belum Kalau misalnya Scotchy itu Kalau diginiin Dia gak jatuh Jadi ketika dia sudah dipasang Dia gak jatuh Itu artinya Ketegangan benangnya itu Sudah bagus Sampingnya ini Yang sampingnya ini Kita bisa putar kanan-kiri Itu melonggarkan Dan mengencangkan Sehingga Spoolnya itu Dia bisa Menggantung seperti ini Setelah 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 Ada yang namanya Pengatur Kerenggangan Jahitan Kalau angkanya semakin kecil Berarti dia artinya Semakin rapat Dan kalau gede Dia jadi semakin longgar Apalagi kalau misalnya Kita lihat pola jahitannya itu Zigzag Atau lurus Juga bisa kelihatan Kalau dia semakin Longgar Maka jahitannya itu Lurus-lurusnya itu Semakin lama Semakin gede Dan kalau misalnya Kita kencengin Di bagian zigzag Dia bisa berfungsi Untuk semi-bordir Jadi zigzagnya Ada yang bisa Zigzagnya itu Semakin rapat Dan juga Semakin Renggang Dan itu pengaturannya Adalah di width Arrangement tadi ini Terus ada yang namanya Stitch library Stitch library itu Adanya pilihan-pilihan Pola jahitan Yang ada di mesin jahit ini Masing-masing memiliki 22 jahitan Ada yang hanya memiliki 6 pola jahitan Ada yang punya 12 Ada yang punya 16 Ada beda-beda Tapi kalau 2 mesin jahit 2 ini Punya 22 jahitan Dan itu kita bisa Pilih sesuai gambarnya Kita putar aja Lalu ada yang namanya Reverse button Yang ada di bawah ini Kalau di heavy duty Dia di atas Kalau di genomnya Dia di depan Bagian bawah ini Kalau itu kita Pencet Sambil menjahit Menjahitnya akan mundur Apa fungsinya Reverse button ini Reverse button ini Fungsinya untuk Menjahit mundur Untuk mengunci jahitan Dan ini yang ngebedain Antara mesin jahit portable Dengan mesin jahit manual Mesin jahit manual Tidak ada yang namanya Reverse button Sekarang kita mengacu Ke bagian-bagian bawah sini Perbedaannya Pertama Kalau di bagian bawah ini Gue ada tempat Buat naruh barang Dari heavy duty Sedangkan kalau di Sini gue gak ada Jadi ini kita Buat naruh barang Gitu Naruh barang Kayak naruh sepatu Yang sepatu mesin jahit Yang sering banget kita pake Bagusnya sih kita taruhnya disini Karena untuk memudahin Jangan sampai ilang-ilang Daripada kita bongkar-bongkar lagi Oh ya terus itu Yang paling membedakan lagi Antara mesin jahit Singer Heavy duty ini Dan Janome ini Adalah Adanya Free arm Di Singer Happy duty ini Free arm itu artinya Ketika kita menjahit bagian yang lingkaran Seperti kayak untuk leher Atau lengan gitu ya Itu kan susah tuh Kalau misalnya dia didatar kayak gini gitu kan Nah Kalau disini Dia bisa dilepas Ops Dilepas seperti ini Jadi baju itu bisa dimasukkan ke sini Lingkarannya gitu Jadi untuk menjahit leher Bisa lebih gampang kan Jadi tinggal lebih cepat lah Nah makanya juga harganya Lebih mahal ya Terus ada juga yang namanya Pengatur Kerapatan shank Gimana ya Gue ngejelasinnya Jadi intinya Kalau di Janome Dia seperti ini Tombol Bisa dinaik turunkan Gitu kan ya Itu mengatur Rapa-rapat Kaki mesin jahit itu Ke bawah gitu Nah Kalau misalnya kita menjahit kain yang agak Agak tipis gitu kan Atau yang licin Mungkin kita harus lebih tekan Biar dia Jahitannya tuh lebih rapi gitu kan Tapi kalau untuk menjahit kainnya Mungkin ada berapa layer Kita bisa renggangkan gitu Nah itulah fungsinya Gue gak tau sebutannya apa ya Lupa deh Kalau di mesin Janome Dia dengan ditekan-tekan seperti ini Kalau misalnya ditekan dia Artinya untuk Kain yang lebih halus Kalau misalnya Agak renggang Pake di Keatasin Kalau di Singer Heavy Duty Ada Bisa diputar Kanan ke kiri Kita balik lagi ke bagian bawah Pertama Ini namanya Shank Besi Penaruh Fresher food Ini namanya Shank Ini bisa dinaikkan Dan diturunkan Kalau di Singer Heavy Duty Ada di bagian belakangnya Bisa naik Bisa turun Ketika kita masukin kain Kita naikkan Mengunci kain Kita turunkan Terus bagian bawah selanjutnya Dari mesin jahit Adalah tempat peletakan Spool Yang benang kecil tadi Kedua mesin jahit ini Yang satu Untuk spoolnya ini Top load Jadi dia Di atas Untuk bisa kelihatan Nama kita Menggunakan Kalau kita mau ganti Kita tinggal buka aja Plastiknya ini Dan Kelihatan sama kita Dan dia juga Nggak menggunakan Skoci Seperti ini Dia langsung aja Sedangkan Kalau yang ini Dia di bawah Di bawah Jadi kita masukkan Spoolnya Kedalam tutupnya itu Ya gitu sih Sebenernya Nggak ada bedanya banget Enaknya sama aja Nggak mempengaruhi Tergantung kalian terbiasanya Sama yang benar Kalau gue sih lebih suka Sama mesin jahit Yang dia top load Karena Lebih gampang sama gue Ngegantinya Cuma ada kekurangannya Kadang yang ini Lebih sering nyamkut Dibanding yang Dari bawah Oh iya Terus Sekarang ada yang namanya Needle plate Needle plate itu Adalah bagian Bawah mesin jahit ini Yang dari besinya Yang utamanya banget sih Yang cuma Yang kecil ini aja ya Terus Di needle plate ini Ada acuan Yang garis-garis ini Dulu gue nggak ngerti ya Ini apa sih fungsinya Yang garis-garis ini Ada angka-angkanya Jadi sebenernya Itu adalah Untuk pembatas Sampai mana kita Mau bikin kelim Dan sampai mana kita Menjahit Jadi Kalau penjahit yang Sudah ahli Kadang-kadang mereka tuh Tidak perlu menggunakan Lagi yang namanya Marker ya Jadi nggak usah Di ladder lagi Karena mereka udah tahu Oh kelihatan Ini kalau mau Dikasih jahitannya 2 cm Dimana gitu Ikutin yang garis ini aja Gitu Kalau udah tahu fungsinya Ini kita bakal jadi Berguna banget Jadi kalau kita misalnya jahit Kita ikutin aja Jangan sampai jahitan itu Melebihi Dari garis yang kita mau ini Yang kita mau seperti apa Gitu ya Nah itu dia fungsinya Lalu ada yang namanya Shank Shank itu adalah Besi ini Yang untuk menaruh Pressure foot Yang bisa kita Ke atas ke bawah kan Shank itu Yang untuk menaruh Kaki mesin jahit Atau pressure foot Sedangkan yang di depannya itu Adalah Shank untuk benang Gitu kan ya Di shank itu Ada kaki mesin jahit Ini yang misalnya kita ganti-ganti Tergantung Kita mau ngapain Misalnya kita mau bikin Kelim 0,5 Nah kita bisa ganti Kaki mesin jahitnya Dengan kita Pencet aja Yang dituas Di belakangnya ini Dia akan bisa melepaskan Terus kita ganti Dengan kaki mesin jahit Yang sesuai Kalau misalnya kita mau Menjahit dengan Kaki mesin jahit Untuk Menjahit Trash rating Misalnya Kita tinggal ganti Kaki mesin jahitnya saja Jadi kaki mesin jahit ini Bisa diganti-ganti Cuma kasih kaki mesin jahit Yang biasanya dikasih Ketika kita beli mesin jahit Yaitu yang ini Yang standarnya Kadang sih Kalau misalnya penjualnya baik Dikasih Buat kelim Atau buat kerut Gitu ya Kalau untuk mengganti jarum Kita bisa Dengan Dengan Memutar Kuas yang Ini Terus kita lepasin Untuk jarumnya Di bagian plate Mesin jahit itu Ada yang bentuknya Gerigi-gerigi ini Gerigi-geriginya ini Namanya Dogfits Kalau perbedaannya Mesin jahit Gue Yang Janome Dogfitsnya itu Cuma dua Sedangkan di Singer Heavy Duty Dia lebih banyak Dogfits ini Fungsinya juga Untuk menahan kain Biar dia jadinya Nggak terlalu licin Mungkin juga karena harganya Lebih mahal Makanya yang ini Dogfitsnya lebih banyak Dan juga yang membedakan lagi Di Singer Heavy Duty ini Untuk memasukkan benang Ada yang namanya Otomatic Needle Threader Jadi dia membantu kita Memasukkan benang Biar lebih mudah Kalau misalnya matanya Udah nggak kelihatan lagi ya Daripada Ngeliat-ngeliatin benang Yang kecil banget gitu kan Ke jarum Nah kita dengan Bantuan Needle Threader ini Cuma sebenarnya sih Bagi gue sih Nggak penting banget Karena Tidak perlu membantu Lebih cepat aja gitu Kalau misalnya gue Menggunakan Langsung colok Langsung Masukin aja gitu kan ya Sedangkan disini Kita ya hanya Masukinnya Nggak dengan Bantuan Automatic Needle Threader Kalau mau sih ya Pakai mata nenek Itu ada sebutannya Mata nenek Untuk membantu Memasukkan benang Ke jarum Terus di Setiap mesin jahit Portable Ada lagi yang namanya Spread cutter Atau pemotong benang Itu di sebagian Sebelah Ke sebelah Kirinya Jadi kita Nggak perlu lagi Nyari-nyari gunting Kekurangannya adalah Kadang-kadang Si cutternya ini Udah tumpul Jadi dia Benangnya tuh Nggak akan Clean gitu Jadi waktu Dimasukin lagi Dia agak susah Jadi lebih enak Pake gunting juga sih Terus ada yang namanya Lampu mesin jahit Ketika dihidupkan Mesin jahit ini Dia akan Berlampu gitu Memudahkan kita Untung melihat jahitan Terus ada yang namanya Table extension Yaitu Meja panjangan Panjangan dari Mesin jahit ini Dan itu Nggak Nggak semua mesin jahit Dijual Dibonusin Pake Meja tambahan Gitu kan ya Kebetulan Gue waktu beli Mesin jahit ini Gue dapet Meja tambahan Jadi contoh penggunaannya Seperti ini Kalau diturunin dulu ya Mejanya seperti ini Ini Jadi kita harus lepas dulu Terus di belakangnya Ada kaki-kakinya Kemudian kita bisa Tambah gitu deh Ups Nah Jadinya Jadi Lebih panjang gini Lebih gampang Kalau misalnya Kita mau menjahitkan Kalau sininya rata Gitu kan Meja tambahan ini Kita nggak bisa sembarang beli Karena Sesuai dengan tipenya Kalau ini Meja tambahannya Hanya untuk Mesin jahit singer Yang ini Yang bisa di Free arm gitu Bisa di removable free arm Tapi kalau dipakai Ke mesin jahit yang Janome Ini nggak akan bisa Karena Juga Ukurannya beda Kayaknya Udah semuanya Kalau gitu Gue jelasin kan ya Semoga kalian suka Videonya Dan semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Jangan lupa klik juga Button yang PL-nya itu Biar kalian selalu Dapet notifikasi Kalau misalnya gue update Video baru yang kadang-kadang Jarang-jarang See you guys In my next video Bye Sub indo by broth3rmax